Intro Yang larinya paling kenceng mana mas? Yang ini Din Ini tunggangannya Lorenzo dan Valentino Rossi Ah Masa sih? Iya di iklan Kesian penumpang saya bisa mentar semua dari boncengan Saya nyari yang sedang-sedang asik Yang ini kalau gitu Tuh Memangnya sampai anda jadi pergi haji Din Entah sekarang udah jadi agen haji Kalau cuma bikin saya jadi gak enak Mending kasih ambil dari bontek nih Oh enggak 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 Kita ini hidup di negara bebas Din Untukmu, agamamu, untukku Agamaku Gitu aja marah, oke? Din, ada orang Mekah dateng Itu orang Melayu, goner Mekah Alamak Kenapa lawak masih jumpa dia? Mas Jueng, tolong pilihin saya motor yang paling mahal Juga yang paling banyak buat ngangkut orang Oh gampang itu Din Biar muat banyak Motornya dipasangin aja Gerubak di samping Sekali ngangkut Lima orang Ide bagus tuh mas Pemasukan saya jadi makin banyak Hehehe Brak! Jeger! Lalu salah seorang yang bertubuh paling mungil Tiba-tiba sudah berada di dalam kubur Manusia mungil itu pun terkaget-kaget Harus menjawab semua pertanyaan malaikat tentang ibadahnya Selama masih hidup Sedangkan di kuburan sebelahnya Seorang ahli kubur berlogat Melayu yang baru pulang haji Tengah duduk takjim di kuburannya yang luas dan terang Menunggu hari kiamat Ditemani semua amalan baiknya Eh jangan GR lo Emang lo udah pasti masuk sorga? Eh Din Tak ada yang melarang kita untuk GR masuk sorga Sudah, sudah, sudah Jangan bertengkar Nanti malah kita bertiga barengan masuk neraka Bang Asul mau kemana? Awak mau belanja kebutuhan warung di pasar Setelah itu pergi mendaftar haji Sebagaimana layaknya umat Nabi Muhammad SAW Haji Ini motor bisa ngasilin duit berapa sehari ya? Minimal 500 ribu Gue yakin tuh Pak Asul Tunggu sebentar Apa yang salah dengan koleksi di grup saya? Semua ada Bang Asul tidak butuh pasar Tapi butuh saya Singapura bisa kaya Karena orang Indonesia lebih suka belanja di sana Kapan giliran kita sendiri? Mas Joeng Asal tau aja ya Saya bisa aja beli motor di sorong Tapi saya tetap milih beli motor sama situ Mas Joeng Awak belanja sendiri ke pasar karena takut merepotkan Dih marah Sudah, sudah, sudah Jangan diladenin Dia itu orang yang tak ngerti ibadah Lain sama Bang Asrul Daftarnya mana? Daftar apa? Ya daftar belanjanya Sudah, jangan sungkan-sungkan Biar saya yang ngurus Sampai yang tinggal bayar Nanti siang Barangnya saya antar ke parung Makasih mas Sekarang awak mohon pamit dulu Awak sekarang mau mendaftar haji Haji Gida Pamer Sudah, sudah Jangan diambil hati Malumin aja Bang Asrul itu kan belum pernah ke luar negeri Ya betul itu Jadi beli motornya mana nih?